Jadi untuk rute Semarang ini tuh rutenya sangat panjang banget nih Kalian bisa lihat sendiri dari petanya cuy Semarang Tawang, Semarang Poncol cuy Jadi ini sebenarnya Semarang Tawang atau Semarang Poncol ini cuy Ya kan gue bingung cuy Tuh Disini gue bakal kasih tau untuk cara Pemasangan rute Semarang berhumbung ya Halo Cuy Para pecinta game Trend Simulator Indonesia Petemu lagi cuy Di channel Adek Setiawan Cuy Sebelumnya gue pernah posting foto tentang rute Semarang cuy Yang ini fotonya cuy Ya Disitu gue pernah posting Akan nge-upload rute Semarang cuy Dan rute ini tuh gratis cuy Wow Ya buat kalian yang gak percaya nih Ini gue kasih fotonya cuy Ya Jadi rute ini gratis Dan gue juga bakal nge-review sama kasih tau untuk cara Pasangnya cuy Rute ini tuh cukup panjang cuy Untuk buat dinas ya Jadi kalian cukup Lama lah maininnya cuy Gak sebentar Tapi sebelum gue kasih tau nih Untuk review Dan cara pasangnya Buat kalian cuy Yang belum subscribe channel youtube gua Bisa lah cuy Disubscribe dulu Di Bawah nih cuy Disubscribe dulu cuy Biar gue makin semangat Main game Trend Simulator Android Yang lainnya cuy Yaudah cuy Kita langsung aja ke review Dan cara Pasangnya cuy Oke cuy Sekarang Gue sudah ada Di dalam game Trend Simulator Android ya Jadi disini gue bakal review Untuk rute Semarang cuy Jadi ini Pertama-tama nih cuy Ini adalah stasiun Semarang Tawang Semarang Poncol cuy Jadi ini sebenernya Semarang Tawang Atau Semarang Poncol Ini cuy Ya kan gue bingung cuy Tuh Di atas tulisan Semarang Tawang Di bawah Tulisan Semarang Poncol Jadi yang mana nih Yang bener nih cuy Dan untuk penampakannya Seperti ini cuy Ya Ini keren banget cuy Ya Untuk rutenya Tuh Dan ini bisa untuk dinas cuy Untuk rutenya cuy Ya Disini sudah ada Sinyal mekaniknya cuy Tuh Ya Dan sudah ada Jangan Jangan cuy Ya Ini dia Untuk stasiun Semarang Tawang Dan untuk bagian depannya Seperti ini cuy Ya Nah disini ada tulisan Bagian depan stasiun Semarang Ini ada tulisan Ya Nah ini dia Tulisannya Semarang Tawang cuy Stasiun besar kereta api Semarang Tawang cuy Ya ini untuk bagian depannya cuy Keren banget cuy Ya Dan untuk rute ini gratis cuy Jadi kalian yang mau download Download aja Linknya ada di deskripsi cuy Oke Kita langsung ke sana cuy Ada dua jalur ya Yang kanan ini kosong Belum rapi Sepertinya Oke lurus terus Nah disini tempat berhenti nih cuy Kita lihat dulu mapnya Mapnya mana ya Nah ini dia Nah ini dia ya cuy ya Ini untuk mapnya cuy Ya kalian lihat sendiri Kalian lihat sendiri ya cuy Ini untuk rute Semarang Tawang Cukup panjang cuy Ya Jadi untuk rute Semarang ini tuh Rutenya sangat panjang banget nih Kalian bisa lihat sendiri dari petanya cuy Ya dari mapnya tuh cuy Mantap sih Oke kita review lagi Nah ini dia Semarang Tawang ya Yang tadi ya Coba kita lihat Find objectnya cuy Dari rutenya Dari mapnya itu Panjang banget Kira-kira ada stasiun apa nih Ada stasiun alas tua cuy Alas tua Kita cek stasiun alas tua cuy Oke ini dia Stasiun alas tua cuy Ya Disini ada tulisan Stasiun alas tua cuy Nih Stasiunnya mana ya Wah stasiunnya belum jadi cuy Bentuk stasiunnya belum jadi nih Stasiun alas tua cuy Ya Belum jadi cuy Ternyata cuy Oke gak apa-apa cuy Kita lurus terus Dan disini gue bakal kasih tau Untuk cara pemasangannya ya Biar kalian gak ribet cuy Untuk pasangnya cuy Nah ini dia Kanan kiri ada ali ya Dan disini ada jembatan cuy Ini dia Ada jembatannya cuy Mantep cuy Kita lurus terus Sampai mana nih Semarang kayaknya nih Oke kita lurus terus Nah ini dia di percabangan cuy Oke jadi ini Stasiun Apa nih Semarang apa nih Semarang Tawang cuy Ya Jadi ini stasiun Semarang Tawang Ya nih Disini sudah ada Sinyal mekaniknya cuy Jadi kalian mau dinas Dinas aja cuy Ya Sudah ada sinyal mekaniknya Dan bisa untuk berdinas nih Kayaknya nih Cuman Triggernya ini belum ada Jadi kalian bisa bikin sendiri Untuk triggernya cuy Kalau untuk sinyalnya Sudah ada nih Ya Sinyal mekanik Kita lihat lagi Kita lurus terus Nah ini dia Ada Stasiun lagi cuy Stasiun apa nih Oh ini stasiun Semarang Poncol cuy Jadi ini stasiun Semarang Poncol Oh yang tadi itu stasiun Semarang Tawang ya Ada dua cuy Oke mantep Kita cek lagi Oke ini mentok ya Dari pojok cuy Kalau disini Sama sudah mentok cuy Ini segitu aja deh Untuk rutinnya nih Ya Itu cuy ini Semarang Tawang ya Oke cuy Kita langsung aja ke cara pemasangannya cuy Untuk rute Semarang ini ya Untuk reviewnya mungkin segini aja Untuk reviewnya Review singkat ya Oke Kita langsung ke cara pemasangan Oke cuy Disini Gue bakal kasih tau Untuk cara pemasangan rute Semarang Berumbung ya Dari trend simulator Android cuy Ini untuk rutenya gratis Jadi kalian yang mau download Download aja Linknya ada di deskripsi ya Karena gue udah download Kita langsung aja ke cara Pemasangannya cuy Setelah keluar Kalian masuk ke Jet R-Shyper cuy Diklik Lalu kalian Pilih download Nah disini sudah tersedia Untuk rute Semarang Android ya Kalian klik Lalu kalian Pilih ekstrak disini Oke jadi ini sudah terekstrak semua ya Jadi yang rute Semarang Android ini Kita hapus aja cuy Ya kita hapus Pilih ya Nah disini sudah ada dua ya Kalian pilih dulu yang SMC SMT ini cuy Yang bawah Diklik Pilih ekstrak disini Oke sudah terekstrak ya Untuk SMT SMC cuy Lalu kalian pilih Pilih depthnya cuy Diklik Pilih ekstrak disini Oke jadi Untuk depth sama SMC SMT nya sudah terekstrak ya Lalu kalian pilih depthnya nih Pilih depth yang folder kedua Depnya Lalu disini kalian pilih Tanda 3 di kanan atas Pilih banyak Pilih checklist Pilih semua Lalu kalian tekan Pilih potong Setelah itu kalian kembali Lalu kalian pilih Folder 170624 ya Kalian pilih Kalian klik Lalu kalian pilih Tanda hijau Di kanan bawah Kalian paste Lalu kalau ada kayak gini Kalian Pilih Lakukan ke semua file Yang bulat ini Kalian klik Ya Jadi kalian checklist Lalu kalian Pilih ganti Oke Jadi sudah terpaste semua ya Lalu kalian pilih Tanda 3 di kanan atas Pilih banyak Pilih checklist Pilih semua Lalu kalian Tekan Pilih potong Lalu kalian pilih paling atas nih Kalian pilih Memory perangkat Masuk ke Android Masuk ke Android Pilih data Lalu kalian cari Com N3 Vgame Ya Seperti biasa Folder Com N3 Vgame Kalian klik Kalian pilih file Pilih user data Pilih Original Lalu kalian pilih Tanda 3 Di kanan atas Pilih buat Pilih folder Baru Disini kalian tulis S Strip 0 0 Cuy Ya Pilih ok Lalu kalian pilih Tanda hijau Di kanan bawah Kalian paste Oke Sudah terpaste semua ya Lalu kalian pilih Kembali Pilih Kembali Lalu file Asset.tdx Yang paling bawah Kalian Hapus Kalian hapus Pilih Ya Nah Sudah selesai Cuy Coba kita cek Di dalam game Trend simulator Android Oke Cuy Sekarang Gue sudah ada Di dalam game Simulator Android Ya Jadi Kalian pilih Rute Cuy Untuk ngecek Rute semarangnya Masuk Atau enggak Cuy Pilih Rute Nah Disini sudah Masuk ya Untuk Rute semarang Cuy Ya Jadi Rute semarang ini By Haki Cuy Lalu kalian Kita cek Pilih season Di kanan bawah Nah Ini ya Jadi kalian yang mau Masukin kereta Ya Jadi kalian nih Yang mau masukin kereta Kalian edit season dulu Cuy Di kanan Tengah ya Yang tanda obeng nih Apabila kalian mau Edit dulu Masukin kereta Cuy Kalau gitu Gue drive season aja Oke Cuy Ternyata sudah Terpasang Cuy Untuk rute Semarang Ini ya Ini dia Cuy Ini Cuy Gimana Cuy Kita sudah berhasil Memasang rute Semarang Tawang ya Ini dia Cuy Untuk stasiunnya Cuy Gimana Cuy Gampang kan Cuy Untuk cara Pemasangannya Cuy Cuy Gimana nih Untuk Review Dan cara Pasangnya Cuy Sangat mudah banget Cuy Kalau lo nonton Sampai habis Cuy Yaudah Cuy Mungkin demikian aja Video gue hari ini ya Tentang review Dan kasih tau Cara pemasangan Rute Semarang Cuy Jadi buat kalian nih Yang suka sama video gue Jangan lupa Di Like Di Subscribe Dan Di share Apabila Video ini Sangat Bermanfaat Cuy Sampai jumpa Di video Berikutnya Cuy Dadah PEMBALA Sampai jumpa Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax